Intro Seminar Nasional 5QT 2024 merupakan acara tahunan dari 5 Visionary atau Visi Veteran TV Anniversary yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian mahasiswa dalam dunia jurnalisme maupun pertelevisian Tidak hanya itu, seminar ini juga sebagai acara puncak atas Anniversary 5 TV yang ke-19 tahun Seminar Nasional 5QT 2024 memberikan banyak manfaat tentang Pioneer of Journalism untuk para peserta yang datang mengikuti kegiatan seminar hari ini Acara 5QT ini dilaksanakan pada hari Sabtu 14 September 2024 dari pukul 9 pagi sampai dengan pukul 1 siang waktu Indonesia bagian Barat di ruang auditorium lantai 3 Gedung Wahidin Sudirahusodo Fakultas Kedokteran Kampus OPN Veteran Jakarta Acara seminar ini merupakan rangkaian acara dari 5 Visionary yang merupakan rangkaian kedua yang pertama itu ada Lomba yang kedua ada seminar nasional dan dua rangkaian ini dalam rangka merayakan hari ulang tahun dari 5 TV sendiri makanya namanya ada 5 Visionary dan selain itu juga seminar nasional ini diharapkan bisa menjadi edukasi juga agar teman-teman lebih aware gitu tentang jurnalistik dan tema yang kami bawakan di 5 Equity ini oke untuk yang tahun depan mungkin apapun yang terjadi di hari ini evaluasinya mungkin itu bisa menjadi bekal dan pelajaran agar kedepannya bisa lebih bagus lagi dan bisa menggait lebih banyak audiens agar lebih banyak lagi teman-teman yang aware gitu tentang jurnalistik, tentang pertelevisian dan supaya teman-teman juga paham tentang televisi di dunia ini gak semata-mata akan punah gitu seperti yang tadi sudah dibahas di 5 Visionary Seminar Nasional 5 Equity 2024 juga dihadiri oleh instansi televisi kampus lain seperti DNK TV, TV UI, TV UP, MMTC TV dan masih banyak lainnya acara ini berisikan permukaan oleh MC lalu sambutan dari Ketua 5 TV Project Official 5 Visionary Wakil Dekan 3 Visib Kepala Laboratorium Komunikasi Terpadu Visib serta Kaprodi Kajian Film, Televisi dan Media Visib UPN Veteran Jakarta dilanjut dengan kuis dari MC lalu talk show pertama dan kedua dengan narasumber Mbak Cecilia Tiara selaku manager production CNN Indonesia dan Mas Aiman Wijaksono selaku editor in chief iNews lalu sesi tanya jawab penyerahan hadiah Lomba National News Anchor dan Infografis serta yang terakhir penutupan dari MC yang aku dapet pastinya perkembangan televisi saat ini ya karena kan kita juga lagi di era teknologi yang maju banget media baru jadi apa sih yang bahaya kalau misalnya kita dapetin suatu hal dari sosmed yang kurang kredibel gitu iya bener untuk yang tadi aku juga dapetin dapetin banget terus juga terkait ini yang tadi kan juga sosmed kita sering banget ngeliat sosmed kayak cuma sedikit-sedikit doang kayak bisa memangkas faktanya tuh kayak gimana jadi ternyata bisa dapet banyak banget info lah dari sini terus juga kalau misalnya di pertelevisian kita juga belajar tadi gimana sih kalau mereka tuh memproduksi sebuah berita biar sampai ke masyarakat kayak gitu mungkin untuk kesan dan pesannya semoga kedepannya makin banyak seminar yang membahas terkait perkembangan media khususnya televisi ya kedepannya itu gimana? ya untuk kesannya tadi seru banget acaranya terus dapetin banyak banget insight baru dan pastinya kedepannya semoga lebih baik lagi materinya makin luas dan biar bisa mengajak anak muda buat suka terhadap bidang jurnalistik ini saya Nafia Zara, Polimedia TV, melaporkan terima kasih Terima kasih.